Belum lama ini, dalam konferensi virtual pada selasa 28 Maret 2023 kemarin, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedy Prasetyo mengatakan jumlah pemudik pada lebaran tahun ini bakal meningkat hingga 14,2% dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Hal tersebut berdasarkan data dari survei Kementerian Perhubungan guna menghitung pergerakan masyarakat dalam mudik lebaran tahun 2023. Dari data Kementerian Perhubungan dan hasil survei yang sudah dilakukan, diprediksikan bahwa pergerakan masyarakat dalam mudik lebaran tahun 2023 ini mencapai 123,8 juta orang yang akan mengalami mudik dan hal tersebut bila dibandingkan dengan tahun 2022 mengalami peningkatan 14,2%. Sebelumnya diketahui, dari data yang sama, jumlah pemudik pada lebaran tahun lalu mencapai 85,5 juta orang. Lebih jauh, Dedy juga menjelaskan, adapun jumlah peningkatan pemudik tahun ini dipengaruhi dari beberapa faktor. Utamanya ialah dengan dicabutnya status pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM, selain itu, faktor lainnya yakni situasi pasca pandemi atau praendemi yang mendekati kondisi normal. Oleh karenanya, dengan tidak adanya pembatasan atau larangan perjalanan di Indonesia pada tahun ini, menurutnya hal tersebut memerlukan langkah-langkah strategis agar aktivitas mudik di tahun ini dapat berjalan secara lancar, optimal, dan tidak ada hambatan yang berarti. Terima kasih sudah menonton, ikuti terus berita otomotifkompos.com dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari video kami selanjutnya.